Hasilnya langsung ya, 1 sel 12 tahun 2 bulan 3 hari Nah ini kan masih nempeling, gak ada spasi nih 12 tahun langsung angka 2, harusnya ada spasi ya Berjumpa kembali di channel Cara Tutorial Teknologi Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung TMT masa kerja menggunakan Microsoft Excel Nah di dunia kerja atau di perusahaan Biasanya seorang karyawan itu akan dihitung masa kerjanya Berdasarkan TMT kerja ya TMT itu terhitung mulai tanggal kerjanya dari tanggal berapa Sehingga nanti kita bisa menentukan Apakah karyawan tersebut naik pangkat atau naik gaji Atau bahkan habis kontraknya ya Nah cara menghitungnya ada 2 cara yang akan saya presentasikan Cara yang pertama yaitu menggunakan rumus Today Caranya langsung saja ketikan sama dengan disini Di hari ya, sama dengan Kemudian Today Kurung buka, kurung tutup Dikurangi TMT tanggal kerjanya disini 1 Januari 2010 Kemudian tekan Enter Maka terhitung masa kerja karyawan tersebut adalah 4.445 hari Nah cara membuat tahunnya Ini tinggal dibagi saja 365 hari Sama dengan hari yang ini Dibagi 365 Sama dengan 12 tahun Kurang lebih 12 tahun Oke gitu ya Nah catatan ya Untuk TMT kerja disini harus Formatnya ini harus format tanggal Oke ya Jadi harus format tanggal ini di blok Kemudian perhatikan disini Ini formatnya harus date Tanggal ya Kita lanjutkan ke yang nomor 2 Kita ulangi ya Tadi pakai rumus Today Sama dengan Today Kurung buka, kurung tutup Dikurangi TMT nya Enter Maka jumlahnya adalah 2.587 hari Cara membuat tahunnya tadi Sama dengan Hari yang ini Dibagi 365 Sama dengan 7 tahun Ini dari 2010 Sekarang 2022 Ya 12 tahun ya Kurang lebih Ini dari 2015 Ke sekarang 2022 Menjadi 7 tahun Itu cara yang pertama Oke kita lanjut ke cara yang kedua Cara yang kedua Kita akan menghitung Masa kerjanya lebih detail Ada berapa tahun Berapa bulan Berapa harinya Dan di cara yang kedua ini Saya bagi 2 cara lagi ya Cara 2.1 Dan cara 2.2 Kalau ini nanti terpisah Tahun, bulan, dan harinya Untuk yang cara 2.2 Digabung Oke kita langsung hitung saja ya Di sini kita menggunakan rumus That if Sama dengan Saya perbesar Saya perbesar Dated Nulisnya ya If Dat if Kurung buka TNT nya Di A13 ini Oke kemudian Koma Kemudian Anda ketikan Kata Now Sekarang Ya berarti tanggal hari ini Kurung buka Kurung tutup Kemudian selanjutnya Anda ketik titik koma lagi Kemudian Tanda kutip Urup Y Tanda kutip Kemudian Kurung Tutup Enter Nah maka ini 12 tahun Ya masa kerjanya 12 tahun Ini Saya ingin menambahkan kata tahun Misalkan Oke Saya tinggal ketikan Tanda N Atau dan Simbol dan Kemudian Tanda kutip Spasi Tahun Tanda kutip lagi Enter Sehingga ada kata tahunnya ya Di belakangnya 12 tahun Oke Itu yang tahun ya Sekarang yang bulan Bagaimana caranya Rumusnya hampir sama Sama dengan That If Kurung buka TNT kerjanya yang ini Kemudian Titik koma Now Kurung buka Kurung tutup Titik koma lagi Nah Di tanda kutip yang berikutnya Kalau sebelumnya Tahun tadi menggunakan huruf Y Yang artinya adalah Here Nah sekarang Untuk Bulan Saya isi dengan Y Y dan M Year Month Tanda kutip Kemudian Kurung tutup Kemudian ingin ada kata bulannya Ketikan huruf N Simbol N Dan Kemudian Tanda kutip lagi Pake spasi Saya ketikan Bulan Enter Seperti ini ya 12 tahun 2 bulan Sekarang harinya Sama dengan Rumusnya That If Kurung buka TMT nya Kita klik A13 Titik koma Now Kurung buka Kurung tutup Titik koma lagi Nah kalau tadi Y dan M Year Dan Month Sekarang Untuk hari Kita ketikan Month Day M dan D Kurung tutup Kemudian Huruf N Kemudian Tanda petik Spasi Hari Tanda petik lagi Enter Sehingga Masa kerja dari Karyawan tersebut Yang dia masuk Tanggal 1 Januari 2010 Itu adalah 12 tahun 2 bulan 3 hari Selanjutnya Ke bawah Tinggal dikopikan saja ya Di blok Simpan kursor disini Tarik Oke Sementara yang ini Dia masuk 2 Februari 2015 Maka Masa kerjanya adalah 7 tahun 1 bulan 2 hari Kalau dibandingkan dengan yang ini Yang ini lebih detail ya Yang bawah Yang cara kedua Kalau ini dia hanya 12 bulan saja Eh 12 tahun saja Yang ini 7 tahun saja Tapi kalau yang bawah Lebih rinci ya Lebih detail 12 tahun 2 bulan 3 hari Nah sekarang Kalau ingin digabungkan Bagaimana caranya yang ini Nah caranya tinggal copy saja Dari sini Oke Kita copykan Ini Copy Kemudian Simpan kursornya disini Kemudian kita paste disini Oke Disini sudah muncul ya Sekarang yang Bulannya Sama disini Tinggal dikopikan saja Kopikan Nah sama dengannya Jangan dikopikan Copy Dari date if Sampai bulan ini Kemudian tekan escape Di keyboard ya Kemudian anda masuk ke sini Nah disini Silahkan anda ketikan Tanda N Atau done Simbol N Atau simbol done Seperti ini Kemudian baru Pastikan rumus yang tadi Nah seperti ini Oke kita enter Nah hasilnya ada ya 12 tahun 2 bulan Untuk yang harinya Sama Tinggal dikopikan saja Tanpa sama dengan ya Tanpa sama dengan Copykan Tekan escape dulu di keyboard Kemudian kita buka Di cell E13 yang ini Simpan kursor disini Ketikan tanda N Atau done ya Pada keyboard Kemudian Pastikan disini Enter Nah jadi hasilnya Langsung ya 1 cell 12 tahun 2 bulan 3 hari Nah ini kan masih nempeling Gak ada spasi nih 12 tahun Langsung angka 2 Harusnya ada spasi ya Kita cek disini rumusnya Nah tahun Kemudian disini Kita kasih spasi nih Tahun Spasi Kemudian yang bulan juga sama Bulan Spasi Baru tanda kutip Enter Maka hasilnya 12 tahun 2 bulan 3 hari Selanjutnya ke bawah Tinggal dikopikan saja ya Simpan kursor disini Tarik ke bawah Oke Selesai Begitu cara menghitung umur TMT masa kerja Di Microsoft Excel Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Like, share Dan komen Jika ada pertanyaan Terima kasih Sampai berjumpa pada video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya